Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama Ini adalah Toyota Yaris Cross Ini merupakan line up SUV compact terbaru Toyota Dan di video sebelumnya sudah saya bilang Kita akan review mobil ini Karena di video sebelumnya saya review kakak dari Yaris Cross ini Yaitu Corolla Cross Nah, di video kali ini kita akan bahas seperti apa Mobil line up terbaru dari Toyota ini Dan mobil ini menyending nama Yaris disini Tapi gak ada DNA Yarisnya sama sekali di mobil ini Ini bener-bener mobil yang total adalah mobil baru Dan ngomong-ngomong soal Yaris Cross Di Eropa itu sebenarnya sudah ada Yaris Cross lebih dulu Tapi yang versi Eropa itu lebih kecil dan lebih compact lagi mobilnya Beda dengan yang versi Asia yang ada di Indonesia sekarang Itu dibuat lebih menyesuaikan dengan market yang ada di Asia Tenggara So, simak pada video kali ini Toyota Yaris Cross Dari bagian depan sini Kita bisa lihat untuk bahasa desain mobil ini Ini sudah seperti Toyota-Toyota global yang ada sekarang Mulai dari bagian grillnya sekarang sudah menggunakan modelan Hampir semuanya menggunakan model grill yang seperti ini Dan untuk Yaris Cross sendiri Ini tersedia dalam dua versi mesin Toyota sekarang itu jarang ya pakai mesin yang turbo Dia pakai mesin yang hybrid Jadi untuk versi tertingginya Tipe tertingginya Dia menggunakan varian hybrid Dan untuk yang versi yang sedang kita bahas ini Adalah versi mesin bensinnya saja Yang non-hybrid Tapi merupakan tipe paling tingginya Yaitu tipe S Oke Dari bagian depan sini Bisa dilihat ya Untuk teknologi-teknologi yang diberikan oleh mobil ini Termasuk salah satu yang terbaik untuk di kelasnya Untuk dari bagian depan sini Dia menggunakan lampu yang LED Tapi memang di sini teknologinya lebih baik lagi Dibandingkan para pesaing di kelasnya Dia mengurangkan proyektor di bagian sini Kemudian di bagian sini itu Dia ada DRL Yang sekaligus sebagai lampu send di bagian depan Kalau di bagian bawah sini Dia ada fog lamp Sudah menggunakan LED juga Ada corner sensor Dan di bagian bawah sini Bumpernya di Aksanin dengan Bumper yang ada sedikit body kitnya Seperti itu Ini maksudnya ke kelas compact SUV Di kelas ini Banyak pemain-pemain yang sudah menguasai pasar Seperti contohnya Honda HR-V Kemudian ada di Hyundai Creta Dan lain sebagainya itu Mobil ini masuk ke segmen itu Dan kita akan lihat Fitur-fitur apa saja yang ditonjolkan oleh mobil ini Di bagian depan kita sudah bahas ya Mulai dari lampu teknologinya lebih keren Daripada pesaing-pesaing di kelasnya Nah kalau dari bagian depan sini Di sini memang tidak ada ya Yang namanya sensor-sensor Jadi sensor itu diletakkan di bagian sini Karena dia sudah menggunakan Namanya teknologi Toyota Safety Sense Yang disitu juga include Yang namanya adaptive cruise control Link keeping assist Kemudian rem otomatis Dan lain sebagainya Sudah ada di mobil ini Untuk yang versi tipe S Tertinggi untuk mesin bensinnya Nah untuk mesin bensinnya sendiri Ini menggunakan mesin 1500 cc Dengan output tenaga itu memang Bukan yang terbesar di kelasnya 107 horsepower Dan terusnya hanya 138 newton meter Tenaga tersebut diseluruhkan Kedua roda depan melalui sistem Transmisi CVT-nya Toyota yang terbaru sekarang Nah basis dari mobil ini Sebenarnya kita sudah bisa temuin Di tipe-tipe Toyota yang sebelumnya Yaitu di Toyota Avanza Veloz Kemudian Toyota Vios yang baru Itu menggunakan basis Dari platform DNGA-nya Atau The Hatsune New Global Arsitekturnya Yang tipe B Kalau tidak salah ya Jadi basisnya itu Sama seperti Platform yang digunakan Di Toyota Veloz Berbeda dengan yang Corolla Cross Itu menggunakan TNGA yang versinya Sedikit lebih tinggi Tapi So itu gak apa-apa Karena Platform tersebut Saya sudah coba Itu punya pengendalian Dan tingkat kenyamanan Yang benar-benar Saya bisa bilang Terbaik untuk di kelasnya Sekarang kita lihat Di bagian samping Kalau di bagian samping sini Ini tuh dimensinya 4300 mm Atau 4,3 meter lah Kita genapin seperti itu Jadi Ini kalau kelihatan Dari samping itu Mobilnya Kekar ya Jadi ada lekukan Bodi Membuat mobil itu Terlihat benar-benar Gemuk Dan juga kekar Like-nya sebuah SUV Nah di bagian Overvendernya Disini diwarnain Dengan warna hitam Dove Biasa ala-ala SUV Kemudian disini juga ada Aksen-aksen Yang Menambah kekar Mobilnya Di bagian depan juga ada Dan untuk ukuran Velgnya sendiri Ini cukup besar juga Jadi dia menggunakan Ukuran Velg Ini di 18 inci Dan lebar tapaknya 215 Dan aspek rasionya 55 Ini menggunakan velg yang dual tone Jadi tampilnya juga Cocok dengan mobilnya Kemudian untuk sistem Pengereman Ini udah lengkap banget ya Jadi mulai dari ABS EBD Dan brake access Sudah lengkap Di mobil ini Tapi memang untuk sistem Suspensinya Dia karena mengambil basis Dari yang platform Avanza Atau Veloz Jadi untuk dari bagian depan itu Menggunakan MacPherson Dan di bakal itu Menggunakan Torsion Beam Kalau di bagian Spionnya Disini bisa kita lihat juga Ada kamera 360 Jadi memang Mobil ini sudah menggunakan Kamera yang 360 Dan disini pun Kita bisa lihat nih Ornamen Atau Parch Yang mirip dengan Toyota Veloz Nah ke bagian sini Dia accessnya sudah pakai Yang model Kiles Smart Key Jadi kuncian itu sudah Modelan Kiles ya Modelan Toyota-Toyota Yang jaman sekarang Ini yang seperti ini Kemudian di bagian atas Ini ada Roof rack Yang memang bisa ditaruh Untuk bawa barang Di bagian situ Tinggal ditambahin aja Besi Tambahan Sekarang kita bahas Ke belakang Spot yang menurut saya Terbaik di mobil ini Ada di bagian belakangnya Karena untuk desain belakangnya itu Ini tuh keren Itu mengingatkan saya Terhadap desainnya Lexus yang Terbaru sekarang Jadi ada kayak V-save-nya Di bagian sini tuh Jadi bener-bener kayak Lexus dari bagian belakang Kalau ini logo Toyota Diganti logo Lexus Ini udah nih Orang gak akan ngeh Ini adalah sebuah Toyota Yaris Cross Nah Untuk emblem-emblemnya Disini ada logo Yaris Dan Cross Dan disini ada tipenya S Jadi simple Gak terlalu banyak Ornamen Emblem yang ada di bagian Disini Disini ada logo GR-nya Karena memang ini yang Versi GR Sportnya Oke Kita lihat Bagasinya Ini pun dia sudah Menggunakan Power Backdoor Jadi untuk Dari bagi Sisi bagasi Dia sudah menggunakan Sistem yang Power Backdoor Untuk kapasitas Bagasinya Ini lumayan besar ya Salah satu yang terbesar juga Untuk di kelasnya Di kapasitas bagasinya Sekitar 400 literan Dan ini pun Dia dapat tray Yang bisa Di adjust Seperti ini Untuk menutupi barang kalian Supaya gak keliatan Dari luar Dan ini pun Serunya Juga bisa dilepas Dan di bagian bawah sini Dia ada tempat penyimpanan lagi Kita taro-tarok barang Dan arusnya Di bawah lagi sih Disini ada untuk Ban serupnya Nah Disini pun Di sebelah sini Dia ada Lanci penyimpanan lagi Di kanan kiri Jadi Untuk Practicality Penyimpanan Kepraktisan Di mobil ini Cukup baik Atau bisa dibilang Baik ya Karena banyak penyimpanan Penyimpanan Yang Dimanfaatkan Di mobil ini Pelipatannya Dia 60-40 Jadi bisa dilipat Seperti ini Ini Ketahan seatbelt Ya Seperti itulah Jadi dia itu Hampir bisa Rata lantai Dan ini pun Kalau misalnya Kalian gak pakai Ini bisa ditinggal Aja di rumah Menutupnya Sudah menggunakan Power backdoor Sekarang kita masuk Ke bagian interior Nah Sekarang di interior Interior ini Sebenarnya Kalau kita bisa Lihat layoutnya Toyota tuh Sekarang sudah Mengarah Ke Desain dashboard Yang hampir Menyerupai Di setiap Line up Mobilnya Kita bisa Dilihat disini Sebenarnya Ada beberapa Yang diubah Tapi sebenarnya Layout-layoutnya Itu hampir mirip Antar Tipe-tipe mobil Toyotanya Mulai dari bagian Instrumen cluster Memang disini Dia sudah menggunakan Yang full digital Misalnya Dilihat tuh Disitu Hampir 3 per 4 layar Di speedometer Sudah menggunakan layar Yang desainnya sendiri Sebenarnya Itu ya Mirip-mirip aja Mulai dari Race Veloz Sampai ke Corolla Cross Ini desainnya Mirip Yang beda itu Mulai dari Tipe Corolla Cross Itu agak sedikit Berbeda ya Tapi kalau Dari sini Desainnya Layoutnya hampir Mirip-mirip Nah tapi Walaupun Desainnya mirip Antar tipe Antar model Itu Punya Satu keselamaannya Yaitu Posisi Berkendara Yang Benar-benar Enak Disini tuh Setirnya bisa Diatur Telescopic Dan juga Tilt steering Dan Joknya Yang Yaris Cross Tipe S ini Sudah menggunakan Elektrik Jadi maju-mundur Naik dan turunnya Ini sudah Menggunakan Elektrik Untuk dari Sigi Posisi Jok yang Driver Di bagian Setiri sini Dia sudah dibalut Dengan kulit juga Di bagian sini Ada jahitan-jahitannya Ada logo GR Di bagian sini Dan di sisi Sebelah kanan Dia ada untuk Mode-mode Toyota Safety Sense Ada Adaptive Cruise Control Dan Keeping Assist Kemudian ada Ramp Otomatis Dan lain sebagainya Itu bisa Di set Melalui Tombol yang ada Di sebelah kanan Kalau yang di sebelah kiri Untuk mengatur Pengaturan yang ada Di MID Seperti Display Setting Semuanya itu Bisa diatur lewat Layar Head Hub Display nya Di bagian sini Layar Speedometer nya Kemudian kita Berlari Berlari ke Bagian tengah Di bagian tengah sini Ini ukuran layarnya Benar-benar besar ya Sampai-sampai Dibuat oleh Toyota nih Big Head Unit Screen 10 inci Ini layarnya 10 inci Tuh Fitur-fiturnya Juga lengkap ya Ada Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Lain sebagainya itu Koneksivitasnya Sudah lengkap Di mobil ini Tapi Menurut saya Ini agak sedikit Annoying Karena Ini head unitnya Terlalu besar Untuk bagian covernya Kalau memang Ingin dibuat 10 inci Harusnya itu Dibuat bezel Yang lebih tipis lagi Supaya Pandangan kita Kedepan itu Tidak terlalu Kalang Karena ini Benar-benar Space nya itu Kecil banget nih Untuk Mata kita Melihat ke bagian Tengah situ Kalau misalnya Jock juga Kita tinggiin Itu masih Ketutupan juga Karena di bagian sini Terdapat sensor-sensor Untuk TSS-nya Dan head unitnya itu Sangat Menghalangi Pandangan kita Kedepan Oke Ke bagian sini lagi Untuk material Dashboardnya Disini hard plastic Semuanya Tapi di bagian sini Ada modelan Kayak Ada Stitching warna biru Kemudian Jahitan Dan bahannya itu Soft touch Di bagian sini Menyambung ke Bagian sini juga Ada bahan Soft touch Dan ada Door trim juga Dan disini pun Ada aksen yang Piano black Di bagian sini Keren nih Bagian sini Kemudian Yang menariknya Disini itu Kayak Kita tuh Benar-benar Dibuat Driver oriented Jadi ada Kayak Pemisah Antara driver Dengan passenger Yang ada Di sisi kiri Ada aksen Yang seperti Aluminium Browse Di bagian sini Ini keren Kemudian Disini Ini wireless charging Bukan ya Ini bukan Wireless charging Untuk di bagian sini Hanya tempat Penyimpanan biasa Kemudian Di bagian sini Ada pengontrol AC Yang Pengaturannya Juga lengkap ya Sampai ke Kaki Juga ada Di bagian sini Tapi memang Dia belum Yang dual zone Masih Auto climate control Yang biasa Disini Kita juga Dikasih lihat nih Bahwa Mobil ini Sudah bisa Terkonek Ke aplikasi T-in-touch Yang ada Di Toyota Jadi bisa Mengontrol Jadwal service Kemudian Find my car Dan lain sebagainya Ini bentuk Transmisinya Dia CVT Ada mode manualnya Juga di bagian sini Dan ada pedal shift Juga di bagian Steernya Jadi dua opsi Ke belakang lagi Nah disini Bagusnya Yaris Cross Dia sudah menerapkan Rem parkir elektrik Yang dilengkapi Dengan auto hold Beda dengan yang Coral Cross Kemarin Yang rem kakinya Masih di bawah Kolong sini Nah Di bagian sini Juga Aksen metal brush Aluminium Itu gak berhenti Di sini Dia nyambung ke bagian belakang Juga nih Ini keren Dan ini pun Ini ada Kayak tempat K folder Tapi ini bisa dibuka lagi Untuk bagian atasnya Tuh Kalau mau Tarok Minuman minimalnya Gak terlalu tinggi Bisa tarok di sini Tuh Di sini juga Ada tempat penyimpanan Tapi gak terlalu besar Kecil tempatnya Ada tempat Colokan Soket 12 voltnya Nah Untuk dari segi jok Joknya Ini cukup memeluk Jadi Sand supportnya Juga bagus Dan di sini pun Materialnya Sudah didominasi Dengan full kulit Dan Ada jahitan Berwarna Birunya Di bagian sini Dan ada logo GR Di bagian Mattressnya Ke bagian atas Di sini Dia ada Sun visor Yang dilengkapi Dengan lampu Yang sudah LED Dan ada kaca Nah Tapi Untuk versi Yang gasoline Versi Yang non hybrid Ini Dia gak dilengkapi Dengan atap Panoramic roof Tapi untuk Yang versi hybrid Yang tertinggi Itu sudah ada Yang namanya Panoramic roof Airbag Dia 6 buah Mulai dari Tipe yang paling rendah Sampai ke paling tinggi Dari depan Sampai ke Bagian belakang Sekarang kita lihat Interior Yang ada di baris kedua Sekarang di baris kedua Nah Kalau di baris kedua Ini Wah ini Saya duduknya Sudah benar-benar proper Jadi ini tuh Coba kita rebahin Bisa direbahin sedikit lagi Tapi Dengan posisi yang Tadi aja Itu udah nyaman Apalagi direbahin seperti ini Ini Kategorinya udah nyaman banget Untuk kelebaannya Kelegaan kaki Juga Pas Kemudian kepala juga Gak mentok Jadi ruang headroomnya Juga lumayan luas Di bagian atas Atapnya itu berwarna hitam Jadi nuansanya tuh Terkesan sporty Cocok untuk sebuah SUV Ini ada handgrip Yang modelnya retract Dan Untuk materialnya Bagusnya Dia gak berhenti Sampai ke depan Material bagusnya Lanjut lagi ke bagian belakang Disini ada material soft touch Sampai ke bagian sini tuh Soft touch Dan disini ada aksen yang Piano black lagi Jadi keren Untuk dari Segi door trim Pemilihan materialnya Nah Kalau di bagian tengah Ini ada AC Tapi memang Gak ada bisa pengaturan AC nya ya Jadi speed fan Suhu dan lain sebagainya Itu gak bisa diatur disini Ke bawah Ini ada dua colokan USB-C Di bagian bawah sini Jadi Untuk charger Gadget kalian Yang terbaru Udah bisa tuh Disitu Ke bagian tengah sini Dia ada amres Yang dilengkapi dengan Dua buah Cup folder Oke Dengan segala macem Fitur Dan desain yang ditawarkan Oleh mobil ini Dan teknologi Yang diberikan oleh mobil ini Harusnya pesaing-pesaing Di kelasnya Harus siap-siap ya Menerima kehadiran dari Iris Cross ini Karena memang Dari Fitur yang ditawarkan Desain yang ditawarkan Ini sangat pas Untuk market Di Indonesia Oke Terima kasih buat semuanya Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan komentar di bawah Bagaimana penempat kalian Tentang Toyota Yaris Cross Yang terbaru ini Dan Buat teman-teman Semua yang ada di Daerah kota Palembang Dan sekitarnya Ingin lihat Mobil ini Atau Ingin pesan Beli Dan service Itu bisa langsung saja Kunjungi dealer Tunas Autograha Di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 8 Memang Atau bisa langsung Contact sales Yang ada di deskripsi di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Goodbye Bye